Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali teman-teman dan Bapak Ibu Kali ini saya akan menyampaikan mengenai Bagaimana cara penyusunan SKP tahun 2021 Utamanya pada semester kedua Seperti sudah saya sampaikan pada video kami sebelumnya Bahwa cara penyusunan SKP tahun 2021 ini Mengacu kepada Permenpan nomor 3 tahun 2021 Yang mana penyusunan tersebut dibagi menjadi dua periode Yaitu semester 1 dan semester 2 Lebih lanjut tentang ini sudah saya bahas pada video kami sebelumnya Nanti link video tersebut sudah ada di dalam deskripsi video ini Penyusunan SKP untuk tahun 2021 Semester 2 atau periode kedua yang dimulai pada bulan Juli Sama dengan Desember tahun 2021 Mengacu kepada Permenpan nomor 8 tahun 2021 Tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil Seperti di dalam pasal 4 teman-teman Di dalam pasal 4 ini adalah Sistem manajemen kinerja PNS Terdiri atas perencanaan kerja Pelaksanaan kinerja Pemantauan kerenja Dan pembinaan kinerja Selanjutnya ada penilaian kinerja Tindak lanjut Sistem informasi kinerja PNS Dan diteruskan kepada pasal 5 Yaitu perencanaan kinerja Meliputi penyusunan rencana SKP Dan penetapan SKP Proses pembuatan SKP pada semester 2 ini Melalui jalan yang panjang Teman-teman tidak sama seperti pada semester 1 Pada semester 2 ini Atau pada bulan Juli sampai dengan Desember ini Mengalami beberapa tahap Dan ada perbedaan Dengan SKP sebelumnya teman-teman Di sini saya ada format yang pertama adalah Ada data Data PNS yang dinilai Kemudian pejabat penilai Atasan pejabat penilai Periode penilaian Untuk selanjutnya nanti kita akan Membahas mengenai rencana Selanjutnya ada keterkaitan Ada review Rencana SKP pejabat fungsional Kemudian ada verifikasi Ada penetapan Ada capaian Perilaku Kemudian ada kinerja Ada integrasi Untuk memulai Baik kita bahas satu bersatu Teman-teman dan Bapak-Ibu Untuk data Pertama yang harus kita endirikan adalah PNS yang dinilai Di sini Selanjutnya ada Pejabat penilai Datanya kita masukkan Selanjutnya ada Atasan pejabat penilai Kemudian ada Periode penilaian Atasan pejabat penilai Di sini adalah Jabatan yang kepala bidang Pembinaan Ketenagaan Unik kerja adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Untuk periode Kita mulai dari bulan Dari tanggal 1 Juli Sampai dengan 1 Desember Tahun 2021 Tanggal mulai 1 Juli Selanjutnya ada Tanggal verifikasi Selanjutnya ada Tanggal akhir Tanggal 31 Desember Dan tanggal integrasi Adalah tanggal 3 Januari 2022 Jadi hal yang baru Di sini adalah Yang tidak ada Pada SKP sebelumnya Adalah Proses integrasi Untuk Berikutnya Kita masuk Di dalam Rencana Rencana di sini Ada Format Bahwa Untuk pejabat Pegawai yang dinilai Di sebelah kiri Ini adalah Data Pegawai yang dinilai Ada nama NIP Pangkat golongan ruang Jabatan Dan unit kerja Selanjutnya Pada kolom Sebelah kanan Adalah Pejabat Penilai Kinerja Dalam hal ini Adalah Kara yang dinilai Adalah guru Pejabat Penilainya Adalah Kapala Sekolah Namun Apabila Yang dinilai Adalah Di sini adalah Kapala Sekolah Maka Yang menilai Adalah Kapala Bidang Ketenagaan Dinas Peridikan Kabupaten Kota Seperti kita Ketahui bahwa Untuk SKP Tahun 2021 Ini harus Mengacu Kepada Kinerja Atau Rencana kerja Yang disusun Oleh Atasan Kita Dalam hal ini Adalah Di sini Ada kolom Kinerja Utama Kinerja Tambahan Untuk Kinerja Utama Adalah Kapala Sekolah Melaksana Tugas Pokok Manajerial Jadi ada Tiga Teman-teman Manajerial Pengembangan Gawira Usahaan Dan Supervisi Kepada Guru Dan Tenaga Keperdidikan Kemudian Di sini Yang kolom Kedua Adalah Untuk Kinerja Tambahan Kapala Sekolah Membuat Perencanaan Dan Melaksanakan Pengembangan Keprovisian Berkelanjutan Atau PKB Ada Lagi Adalah Melaksanakan Kegiatan Yang Mendukung Tugas Guru Ini Adalah Rincian Kinerja Atasan Atau Kepala Sekolah Teman-teman Dan Bapak Ibu Untuk Berikutnya Rencana Kerja Yang Dibuat Oleh Guru Atau PKB Dibawanya Harus Mengacu Atau Sesuai Dengan Rencana Kerja Yang Diprogram Kepala Sekolah Dalam Hal Ini Adalah Rencana Kerja PNS Adalah Merencanakan Dan Melaksanakan Pembelajaran Mengevaluasi Dan Menilai Menganalisis Hasil Penilaian Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Jadi Antara Rencana Kinerja PNS Yang Dinilai Dengan Rencana Kinerja Kepala Sekolah Atau Atasan Harus Sesuai Jadi Apa Yang Direcanakan Oleh Kepala Sekolah Harus Diteruskan Dan Dilaksanakan Oleh Guru Di Sekolah Tersebut Rencana Kerja Guru Tersebut Ada Beberapa Kegiatan Atau Beberapa Indikator Teman-teman Ini Aspeknya Adalah Yang Pertama Ada Kualitas Ada Kuantitas Kualitas Dan Waktu Untuk Kuantitas Menunjukkan Jumlah Yang pertama Adalah Laporan PKG Atau Penilaian Kinerja Guru Targetnya Adalah Satu Bentuknya Adalah Laporan Kemudian Yang kedua Adalah Tercapainya Sesuai Tercapainya Persentasi Yang Sesuai Dengan Yang diharapkan Ini Adalah Indikator Kedua Yang Mana Disini Aspeknya Adalah Kualitas Atau Mutu Targetnya Adalah 90% Kemudian Yang Indikator Yang ketiga Adalah Ketepatan Waktu Pelaksanaan Aspeknya Adalah Waktu Disini Waktunya Dengan Target 6 Bulan Karena Dari Juli Sampai Dengan Desember Untuk Ini Ini Adalah Format Untuk Kepala Sekolah Teman Teman Ini Sengaja Saya Beri Warna Tersendiri Karena Yang Sebagai Contoh Disini Adalah Guru Jadi Nantinya Ini Bisa Kita Hidden Atau Kita Sembunyikan Teman Teman Ya Kita Sembunyikan Seperti Ini Jika Yang Membuat SKP Ini Adalah Kepala Sekolah Jadi Disini Kita Sertakan Program Kepala Sekolah Sebagai Terusan Program Atasan Itu Apa Kita Tambahkan Disini Namun Karena Ini Adalah Guru Teman Teman Ini Adalah Nanti Bisa Kita Sembunyikan Atau Tidak Kita Monculkan Untuk Kinerja Kinerja Tambahan Kinerja Tambahan Ini Sesuai Dengan Program Kepala Sekolah Yaitu Membuat Perencanaan Dan Melaksanakan Pengembangan Keberbiasaan Berkelanjutan Disini Rencana Kinerja Guru Adalah Mengikuti Diklat Fungsional Yang Lamanya Lebih Dari 30 Atau Antara 30 Sampai Dengan 80 Jam Jadi Antara Rencana Kinerja Guru Dengan Kepala Sekolah Harus Sinkron Teman Teman Dan Bapak Ibu Untuk Indikator Pencapaian Indikator Genja Individu Atau IGI Disini Ada Tiga Yang Pertama Adalah Aspek Kuantitas Yang Kedua Adalah Kualitas Yang Ketiga Adalah Waktu Ini Katanya Yang Pertama Adalah Ada Adanya Surat Tugas Sertifikat Dan Laporan Pengembangan Keprofesian Tersebut Yang Mana Disini Guru Tersebut Menargetkan Selama 6 Bulan Adalah Tiga Sertifikat Kemudian Kualitasnya Adalah Tercapai Presentasi Sesuai Dengan Yang Diharapkan Jadi PNS Tersebut Atau Guru Tersebut Menargetkan 70 Sampai Dengan 80 Persen Jadi Target Disini Boleh Dicantumkan Rentang Atau Langsung Misalnya 70 Persen Atau 80 Persen Teman Teman Dan Bapak Ibu Dan Untuk Selanjutnya Adalah Aspek Yang ketiga Adalah Waktu Yaitu Ketepatan Waktu Pelaksanaan Jadi Disini Guru Tersebut Menargetkan Waktu Pelaksanaan Tersebut Atau Bisa Dicapai Dalam Waktu Tiga Bulan Seperti Saya Sampaikan Tadi Teman-teman Dan Bapak Ibu Disini Karena Yang Kita Contohkan Adalah Guru Jadi Ini Nanti Bisa Kita Semunyikan Atau Kita Tidak Kita Munculkan Teman-teman Namun Apabila SKP Ini Adalah SKP Kepala Sekolah Maka Disini Harus Kita Isi Rencana Kinerja Yang Akan Dilaksanakan Oleh Kepala Sekolah Untuk Kinerja Tambahnya Kedua Rencana Kinerja Kepala Sekolah Adalah Melaksanakan Kegiatan Yang Mendukung Tugas Guru Nah Disini Guru Tersebut Merencanakan Kinerja Adalah Menjadi Anggota Organisasi Profesi Dalam Hal ini Adalah Anggota PGRI Indikatornya Juga Ada Tiga Yang Pertama Adalah Mempunyai Kartu Anggota Dengan Jumlahnya Adalah Satu SK Atau Satu Kartu Yang Berikutnya Yang Kedua Adalah Tercapai Presentasi Sesuai Dengan Yang Diharapkan Yaitu Seratus Persen Jumlahnya Satu Untuk Kualitanya Ada Seratus Persen Kemudian Waktunya Adalah Enam Bulan Ini Saya beri warna Ini adalah Jika SKP tersebut Adalah SKP Kepala Sekolah Jadi Teman-teman Dan Bapak Ibu Di sini Di sini Rencana Rencana Kinerja Rencana SKP Bejabat Fungsional Kemudian Yang Kedua Langkahnya Adalah Kita Menyusun Keterkaitan Jadi Rencana Yang Disusun oleh Guru Tersebut Harus Ada Keterkaitan Dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional Teman-teman Pada Kolom Sebelah Kiri Ini Sama Adalah Pejabat Pegawai Yang Dinilai Dan Di Kolom Sebelah Kanan Adalah Pejabat Penilai Kinerja Dalam Hal Ini Adalah Kepala Sekolah Di sini Ada Format Rencana Kinerja Putar Kegiatan Terkait Output Yang Harus Dihasilkan Kemudian Jumlah Angka Kredit Seperti Kita Ketahui Tadi Rencana Kinerja Pegawai Adalah Merencanakan Itu Sudah Tertuang Di sini Merencanakan Dan Melaksanakan Pembelajaran Mengevaluasi Dan Menilai Menganalisis Hasil Penilaian Dan Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Putar Kegiatan Yang Harus Dilaksanakan Adalah Membuat Administrasi Pembelajaran Melaksanakan Pembelajaran Melakukan Evaluasi Menganalisis Hasil Evaluasi Dan Melakukan Tindak Lanjut Output Yang Dihasilkan Adalah Laporan Penilaian Kinerja Atau BK Guru Sesuai Dengan Golongan Angka Kredit Pegawai Tersebut Karena Dia Adalah Golongan DGC 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 Disini Adalah 20,25 Teman-teman Jadi Disini Kita isikan Sesuai Dengan Golongan Pangkat Pegawai Yang Menyusun Atau Merencanakan SKP Tersebut Untuk Yang kedua Adalah Kinerja Tambahan Kinerja Tambahan Disini Adalah Merupakan Tuangan Dari Rencana Kinerja Yang Sudah Ada Disini Putir Kegiatan Terkait Adalah Mengurus Surat Tugas Mengikuti Pelatihan Dan Membuat Laporan Jadi Diklat Funksional Itu Agar Nantinya Dapat Dinilai Di dalam Penilaian Angka Kredit Harus Memenuhi Tiga Poin Ini Yang pertama Adalah Surat Tugas Mengikuti Pelatihan Dan Yang terakhir Adalah Membuat Laporan Hasil Output Yang diharapkan Adalah Surat Tugas Laporan Hasil Penelatihan Dan Sertifikat Dalam Hal Ini Pegawai Tersebut Menargetkan Dalam Tiga Dalam Menampulan Adalah Tiga Kegiatan Jadi Disini Ditulis Tiga Jadi Angka Kreditnya Adalah Tiga Untuk Lanjutnya Adalah Misalnya Pegawai Tersebut Merencanakan Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas Nah Disini Format Keterkaitan Ini Sudah Terhubung Dengan Format Rencana Karena Disini Adalah Masa Pandemi Jadi Tidak Memungkinkan Untuk Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas Maka Disini Targetnya Adalah Tidak Kita Isi Karena Kita Tidak Merencanakan Jadi Untuk Format Keterkaitan Disini Karena Kita Tidak Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Maka Angka Kreditnya Adalah Nol Dan Apabila Dalam Situasi Normal Tidak Pandemi Maka Disini Misalnya Pegawai Tersebut Akan Melaksanakan PTK Maka Satu PTK Nilainya Angkat Nilai Angkat Kreditnya Adalah Empat Untuk Berikutnya Kinerja Tambahan Berikutnya Adalah Menjadi Anggota Organisasi Profesi Putri Kegiatannya Adalah Memiliki Kartu Anggota Output Nya Adalah Kartu Anggota Nilainya Adalah 0,75 Itu Adalah Format Keterkaitan Teman Teman Untuk Berikutnya Sesudah Kita Membuat Keterkaitan Berikutnya Adalah Ada Review Dari Tim Penilai Teman Teman Review Ini Diverifikasi Oleh Tim Penilai Angka Kredit Formatnya Adalah Disini Sama Ada Pegawai Yang Dinilai Kemudian Sebelah Kanan Ini Adalah Data Dari Tim Penilai Angka Kredit Review Ini Adalah Merupakan Evaluasi Dari Rencana Yang Dibuat Oleh PNS Tersebut Jadi Disini Formanya Ada Sama Seperti Yang Awal Tadi Ada Kinerja Utama Ada Kinerja Tambahan Kemudian Diverifikasi Oleh Tim Penilai Angka Kredit Jadi Kegiatannya Sama Disini Targetnya Sama Kemudian Ada Catatan Atau Perbaikan Dari Tim Review Tersebut Perihal Sumpungan Dengan Kegiatan Kegiatan Atau Rencana Kinerja Yang Dibuat Oleh PNS Yang Bersangkutan Demikian Juga Untuk Kinerja Tambahan Juga Direview Oleh Tim Penilai Angka Kredit Apakah Kegiatan Yang Dilaksanakan Tersebut Sudah Sesuai Dengan Target Yang Direncanakan Atau Tidak Kalau Misalnya Tidak Sesuai Atau Perlu Perbaikan Maka Disini Ada Beberapa Catatan Yang Disertakan Di Bawah Sini Adalah Mengetahui Kepala Sekolah Dari PNS Tersebut Untuk Berkonya Ada Format Verifikasi Verifikasi Ini Adalah Verifikasi Keterkaitan SKP Dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional Jadi Verifikasi Ini Sama Kolom Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Pegawai Yang Dinilai Kolom Yang Sebelah Kanan Ini Adalah Kepala Sekolah Atau Atasan Pegawai Yang Dinilai Kolom Ada Rencana Ginerja Indikator Kegiatan Terkait Output Kegiatan Angka Kredit Dan Verifikasi Tim Penilai Angka Kredit Keterkaitan Ini Bapak Ibu Dan Teman Teman Seperti Saya Sampaikan Tadi Adalah Merencanakan Kemudian Ada Indikator Yang Indikator Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Apakah Sesuai Dengan Butir Atau Hasil Butir Kegiatan Atau Tidak Jadi Kalau Tidak Sesuai Atau Tidak Terkait Maka Di Sini Verifikasi Tim Penilai Adalah Tidak Terkait Jadi Opsinya Dua Terkait Dan Tidak Terkait Jadi Apabila Tidak Ada Bunganya Atau Tidak Terkait Maka Kegiatan Tersebut Tidak Mendapatkan Nilai Teman Teman Jadi Disini Ada Ginerja Tambahan Rencana Ginerjanya Mengikuti Diklat Kemudian Indikatornya Adalah Mengurus Surat Tugas Mengikuti Pelatihan Membuat Laporan Output Surat Tugas Laporan Hasil Penelitian Dan Sertifikat Angka Kredit Nya Adalah Tiga Maka Disini Ada Verifikasinya Terkait Ataupun Tidak Dan Selanjutnya Teman Teman Dan Selanjutnya Ditandatang oleh Tim Penilai Angka Kredit Disini Teman Teman Tim Penilai Angka Kredit Untuk Selanjutnya Sesudah Ada Keterkaitan Kemudian Ada Review Ada Verifikasi Untuk Selanjutnya Disini Adalah Penetapan Penetapan Disini Terdiri Dari Pejabat Yang Dinilai Dan Pejabat Penilai Dalam Hal ini Adalah Guru Tersebut Dan Kepala Sekolah Kinerja utamanya Ini adalah Tadi adalah Kinerja utama Kepala Sekolah Rencana Kerja Disini adalah Rencana Kerja Guru Yang Bersangkutan Kemudian Disini Ada Aspek Ada Indikator Kerja Kinerja individu Atau IGI Targetnya Adalah Di Kolom Sebelah Sini Sesuai Dengan Dengan Verifikasi Tadi Maka Hasil Verifikasi Tadi Dituangkan Di Dalam Penetapan Teman Teman Dan Bapak Ibu Untuk Penetapan Disini Ditanda Tangani Oleh Pegawai Yang Persangkutan Dan Kepala Sekolah Dari Sekolah Tersebut Untuk Berikutnya Adalah Capaian Teman Teman Untuk Capaian Format Capaian Ini Disini Ada Aspek Aspek Disini Melibuti Ada Kualitas Kuantitas Dan Waktu Disini Ada Indikator Kinerja Individu Atau IGI Selanjutnya Ada Target Realisasi Capaian IGI Kategori Capaian IGI Kategori Nilai Dan Nilai Tertimbang Aspek Adalah Ada Tiga Aspek Kualitas Kuantitas Kualitas Dan Waktu Untuk Indikator Kinerja Ini Sesuai Dengan Yang Direncanakan Oleh Pegawai Yang Bersangkutan Target 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 Contoh Laporan PKG Target Awal Tadi Satu Laporan Realisasi Satu Laporan Jadi Capaian Adalah 100% Teman Teman Dan Bapak Ibu Karena Target Dan Realisasi Adalah Sama Maka Capaian Adalah 100% Dengan Kategori Baik Kategori Baik Ini Berasal Dari Misalnya Disini Adalah Realisasi Adalah Misalnya 0,75 0,75 Maka Disini Adalah 75% Dan Disini Adalah Kurang Itu Teman Teman Jadi Kategorinya Kurang Apabila Di Dalam Realisasi Terput Tidak Terpenuhi 100% Kita Isikan 3 Mana Maka Nilai Tertimbangnya Adalah 2,4 Nilai Akhir SKP Teman Teman Nilai Akhir SKP Ini Adalah Perilaku Kerja Pegawai Nilai Baik Teman Teman Untuk Bagian Awal Ini Saya Cukupkan Sampai Sekian Dulu Langkah Berikutnya Nanti Akan Saya Bahas Pada Video Yang Berikutnya Karena Disini Ada Masih Ada Kegiatan Integrasi Penilaian Kederaja PNS Jabatan Fokusional Bagaimana Caranya Teman Teman Saya Sampaikan Pada Video Kami Yang Berikutnya Untuk Format SKP Ini Bisa Teman Teman Unduh Pada Deskripsi Pada Video Ini Demikian Jika Ada Sesuatu Yang Disampaikan Silahkan Sampaikan Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sampaikan Sampaikan